Lonjakan penumpang pejalan kaki terjadi sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi ini. PT. SDP mencatat sudah sebanyak 116.569 orang asal Pulau Jawa sudah menyeberang ke Sumatera melalui pelabuhan Bakauheni Lampung-Selatan Lampung. Lonjakan penumpang asal Jawa didominasi oleh penumpang pejalan kaki serta dalam kendaraan dan kendaraan roda empat pribadi. Namun meski demikian, kondisi di pelabuhan Bakauheni ramai lancar, tidak ada penumpukan yang membuat kemacetan. Sementara pemudik asal Sumatera yang sudah diseberangkan, PT. SDP cabang Bakauheni pada periode yang sama. Tercatat sebanyak 47.165 orang penumpang pejalan kaki dan dalam kendaraan. Sementara untuk penumpang kendaraan roda dua dan roda empat, asal Sumatera sebanyak 8.128 unit dan sebanyak 8.843 unit kendaraan bus dan truk. Terpantau ramai lancar sih Pak, untuk arus balik ke Jakarta. Tapi di seberang jalan saya tadi, untuk mengarah ke Lampung dan juga Palembang, sudah mulai macet. Sudah mulai macet ya? Semalam dan kemarin. Kurang lebih sudah satu jam sih Pak. Sudah bejian ya? Dari Darmaga 2 dipindahkan lagi, karena mungkin mulai dari kapal lautnya, darinya, ada pindah Darmaga 3. Dari Lampung Selatan, Juprisaputrasa Burai TV melaporkan.